5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 6 panas dan perpindahannya Subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran yang ke-6 adik-adik Mari kita belajar dengan penuh semangat ya Perhatikan gambar berikut ini Ini adalah keluarga Made Nah Made bercakap-cakap dengan ayah dan ibunya Ayah mengapa sering ada berita kecelakaan lalu lintas di televisi ya? Tanya Made Kalau menurut berita kecelakaan lalu lintas paling banyak Disebabkan oleh para pengendara kendaraan yang tidak tertip lalu lintas Made Banyak pengendara yang melanggar lalu lintas di jalan raya Akibatnya terjadi kecelakaan yang memakan korban manusia dan kendaraan yang rusak Jelas ayah Bagaimana dengan pengguna jalan yang lain seperti pejalan kaki? Apakah mereka juga tidak tertip di jalan? Kabarnya tetap saja ada pejalan kaki yang terkena kecelakaan lalu lintas? Tanya Made penasaran adik-adik Lalu ayah menjawab Pengguna jalan termasuk pejalan kaki juga harus mematuhi peraturan lalu lintas Made Misalnya pejalan kaki tidak boleh menyeberang jalan sembarangan Atau pejalan kaki tidak boleh berjalan di bahu jalan Karena sudah disediakan trotoar yang memang khusus untuk mereka Semuanya sudah diatur Tinggal bagaimana menaatinya? Jelas ayah Benar juga ya Kewajiban setiap orang untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan Peraturan dibuat agar tertip aman dan nyaman Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya Maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak ya Wah memang penting sekali melakukan kewajiban kita Agar kita terhindar dari celaka Juga orang lain Kata Made Setuju Madik? Jawab ayah Nah ini tadi adik-adik dijelaskan bagaimana dari percakapan Made dan ayahnya ini Bahwa peraturan itu dibuat supaya kita itu merasa tertip aman dan nyaman Nah mematuhi peraturan itu adalah kewajiban kita semua Kalau di jalan raya ya semua pengguna jalan raya itu wajib mematuhi peraturan yang ada Kalau sampai melanggar peraturan yang ada maka akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat itu salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya Permasalahan sosial seperti kecelakaan lalu lintas, sampah, peristiwa kriminal sering terjadi di sekitar kita Adakah permasalahan sosial lainnya yang disebabkan oleh tidak terlaksananya kewajiban salah satu pihak dalam masyarakat? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama adik-adik Di sini ada bacaan yang berjudul Masalah Sosial di Sekitar Kita Dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik Dengan mudah manusia atau masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin Merupakan masalah sosial yang sering terjadi Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan Sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida Selain itu masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara Pencemaran pada tanah itu juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan Adik-adik dari sekilas bacaan ini ya paragraf 1 dan 2 kita mengetahui tentang pencemaran ya Baik pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah juga ya Nah itu disebabkan banyak hal nih adik-adik Jangan kalian tiru ya misalnya pencemaran air itu karena dibuangnya limbah-limbah pabrik Limbah-limbah rumah tangga dibuang ke sungai itu terjadi pencemaran air adik-adik Itu menjadi masalah sosial bagi masyarakat Kita lanjutkan adik-adik Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat Nah fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain Fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan Sedangkan rumah sakit, apotik, puskesmas itu adalah contoh sarana kesehatan Nah seringkali masyarakat itu kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut adik-adik Sehingga tidak terawat dan rusak Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan Nah dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin Misalnya di jalan raya Kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus Mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya Misalnya di trotoar atau di jembatan penyebrangan Memarkirkan kendaraan di sembarangan tempat Berhenti untuk menurunkan atau menaikkan penumpang juga di sembarang tempat Serta menyebrang jalan secara sembarangan dan tidak menggunakan jembatan penyebrangan Nah itu tadi faktor-faktor yang terjadi karena adanya kesalahan dari setiap masyarakat Akibat mereka tidak melakukan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya Nah disini juga banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga fasilitas umum Contohnya ya terminal, gedung sekolah, museum, gedung olahraga, rumah sakit, pukes mas dan lain-lainnya Nah itu menyebabkan apa? Kerusakan di fasilitas umum yang sebenarnya disediakan pemerintah untuk keperluan masyarakat Nah adik-adik ya Jadi ini masalah-masalah sosial yang sering terjadi di sekitar kita Adik-adik, nah dari paragraf 1 sampai paragraf keempat ya tadi ya Itu apa sih isi dari masing-masing paragraf? Nah isi paragraf pertama itu adalah beberapa masalah sosial itu seperti pencemaran lingkungan Rusak atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin dan merupakan masalah sosial yang sering terjadi Lalu isi paragraf kedua tentang apa? Tentang pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat itu membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan Sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara dan tanah Berikutnya di paragraf 3 dan 4 di paragraf ketiga tadi Informasinya atau isinya adalah tentang fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan dan sarana kesehatan Harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan kembali Lalu di paragraf keempat isinya adalah tentang perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan Seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat dan lain-lain Itu tadi isi dari masing-masing paragraf dalam bacaan tadi Buatlah sebuah paragraf yang menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf tadi Nah tadi kan masing-masing paragraf kita sudah tahu isinya Nah sekarang kita gabungkan menjadi sebuah paragraf Seperti ini adik-adik isinya Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah Fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan Banyak perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan Misalnya menjalankan kendaraan dengan melawan arus Mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya Memarkir kendaraan di sembarang tempat Berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat Serta menyeberang jalan secara sembarangan Jadi ini adalah inti dari bacaan tadi ya Masing-masing paragraf kan kita sudah tuliskan isinya Isi dari masing-masing paragraf lalu kita gabungkan menjadi satu paragraf yang utuh Nah kesimpulan kita apa dari bacaan tadi adik-adik Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Salah satunya itu disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya Peraturan itu dibuat agar kita tertip aman dan nyaman Maka jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya Maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak Adik-adik disini ada diagram peta pikiran dari mikirbay.com Mengenai bacaan masalah sosial di sekitar kita Masalah sosial di sekitar kita apa saja misalnya Masalah sosial seperti pencemaran lingkungan Rusaknya atau buruknya fasilitas umum Perilaku tidak disiplin itu masih sering terjadi Nah di bacaan masalah sosial di sekitar kita tadi Juga ada tentang pencemaran lingkungan Nah pencemaran lingkungan itu terjadi karena masyarakat membuang Bahan-bahan yang berbahaya secara sembarangan Lalu berhubungan juga dengan fasilitas umum Nah fasilitas umum itu harus dijaga Dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan Dan juga masalah sosial di sekitar kita itu Adanya perilaku yang tidak disiplin di jalan raya Yang bisa menyebabkan kecelakaan dan kemacetan Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan Di dalam bacaan di atas mungkin pernah terjadi juga di sekitar kalian adik-adik Pernahkah adik-adik berpikir tentang gagasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut? Nah perhatikan bacaan di atas dan lakukan kegiatan berikut ini Adik-adik bisa melengkapi tabel berikut ini Dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan tadi Misalnya masalah sosialnya adalah kemacetan lalu lintas Penyebabnya karena apa? Karena kurang disiplin Pihak yang terlibat siapa? Oh pengguna jalan Cara mengatasinya bagaimana? Mematuhi peraturan lalu lintas Kalian bisa membuat tabel seperti ini Kak Citra punya contohnya ya selain kemacetan lalu lintas Masalah sosial yang lain adalah pencemaran air Penyebabnya apa? Oh membuang limbah ke sungai Pihak yang terlibat siapa? Masyarakat Cara mengatasinya apa? Ya membuang sampah di tempat yang disediakan Lalu masalah ketiga tentang pencemaran udara Penyebabnya apa? Oh kendaraan dan pabrik-pabrik itu mengeluarkan zat berbahaya Pihak yang terlibat siapa? Kendaraan yang tidak layak jalan Ya orang yang memakai kendaraan yang tidak layak jalan Dan pengusaha pabrik-pabrik itu adik-adik Lalu cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan ya ini menggunakan seharusnya Kendaraan yang ramah lingkungan Dan membangun pabrik yang ramah lingkungan juga Lalu mungkin masalah sosialnya adalah pencemaran tanah Itu karena apa penyebabnya? Karena bahan berbahaya dari limbah Pihak yang terlibat siapa? Oh warga masyarakat Nah cara mengatasinya bagaimana? Ya mengolah limbah tersebut sebelum dibuang Contoh masalah sosial berikutnya adalah Fasilitas umum rusak Penyebabnya apa? Fasilitas umum tidak dirawat dengan baik Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat dan pemerintah Nah cara mengatasinya bagaimana? Ya memeliharanya dan melaporkan jika fasilitas umum itu ada kerusakan Amatilah lingkungan di sekitar kalian baik di sekolah maupun di rumah Gunakan tabel berikut untuk menuliskan masalah sosial yang mungkin terjadi di sekitar kalian adik-adik Sama seperti tadi Contoh dari Kak Citra nih misalnya ya Masalah sosial yang terjadi di sekitar kita Ada pemborosan energi Ada pencurian, kenakalan remaja, kelangkaan sembako, demo yang anarkis Itu mungkin masalah sosial yang saat ini terjadi di sekitar kita Nah penyebabnya apa? Misalnya pemborosan energi Itu karena penggunaan energi yang kurang bijak Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat Nah cara mengatasinya bagaimana? Menggunakan energi alternatif dan perilaku himat energi Lalu masalah sosial tentang pencurian Penyebabnya apa? Karena kurangnya penjagaan keamanan lingkungan Nah pihak yang terlibat adalah warga masyarakat Nah cara mengatasinya ya dengan diadakan si skamling adik-adik Lalu ada masalah sosial ya ikut tuh kenakalan remaja Penyebabnya apa? Kurang bisa mengendalikan diri untuk anak remaja Mereka pengen sok jago begitu ya Itu jangan ditiru adik-adik Nah pihak yang terlibat siapa? Ya anak remaja Lalu cara mengatasinya bagaimana? Memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja Melakukan penyuluhan Itu juga bisa adik-adik Masalah sosial selanjutnya adalah kelangkaan sembako Penyebabnya karena apa? Oh tidak meratanya persediaan sembako Pihak yang terlibat siapa? Warga masyarakat dan pemerintah Nah cara mengatasinya bagaimana? Pemerintah bisa menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama Masalah sosial berikutnya adalah demo anarkis misalnya Penyebabnya apa? Oh kurangnya pemahaman antara hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang terlibat ya warga masyarakat dan pemerintah Cara mengatasinya supaya tidak ada demo yang anarkis Itu dengan menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat Demo itu boleh adik-adik ya Tetapi jangan sampai anarkis Demo mengeluarkan pendapat itu boleh Tapi tidak boleh sampai anarkis Nah disini adik-adik ada percakapan ya Nah postermu bagus sekali Ben Benar-benar dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya Menjalankan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat Kata Madi Terima kasih Madi Tapi gambar yang kamu buat pada postermu sangat menarik Madi Menurutku gambar itu seperti sebuah gambar cerita yang menjelaskan isi postermu Dapatkah saya belajar membuatnya? Kata Benny Betulkah Ben? Apakah kamu benar-benar dapat mengerti cerita yang ku sampaikan lewat gambar cerita itu? Yuk kita belajar bersama-sama Saya menggunakan teknik asiran untuk membuatnya Kata Madi Adik-adik masih ingat ya kita belajar tentang gambar cerita Kemarin gambar cerita itu bisa dibuat dengan teknik kering dan teknik basah Nah gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah Nah penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga adik-adik Jadi teknik menggambar dengan kering dan basah itu berbeda Nah pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir Nah teknik arsir ini dibuat dengan menorehkan pensil, sepidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi Selain teknik arsir ada juga teknik blok Nah teknik blok ini adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok Sedangkan cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas atau mengaplikasikan cat baik cat air maupun cat poster Nah teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas Kalian sudah bisa membedakan ya teknik kering dan teknik basah Untuk memahami sebuah gambar cerita terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari Sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan adik-adik atau tema yang jelas sesuai dengan ceritanya Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol Nah dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut Nah perhatikan gambar ini adik-adik Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang yang durhaka Nah cerita rakyat dari Sumatera Barat Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Dari gambar ini saja kita tahu bahwa Malin Kundang ini durhaka kepada ibunya ya Dan dia dikutuk menjadi batu Nah dari gambarnya ini saja kita sudah mengetahui isi ceritanya Itulah yang dimaksud dengan gambar cerita adik-adik Coba ya kalian berlatih membuat gambar cerita baik dengan teknik kering maupun teknik basah Nah adik-adik setelah kamu memahami beberapa teknik menggambar-gambar cerita Dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar cerita Lakukan kegiatan berikut ini Pilih salah satu gambar yang tersedia di bawah ini Terserah adik-adik apakah yang memakai teknik kering atau yang teknik basah Berilah judul pada gambar tersebut Lalu tulislah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut Cari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan Nah disini kan kalau disini menggunakan teknik kering ini menggunakan teknik basah Nah dari gambar ini kalian bisa tidak menceritakan cerita dari gambar ini Misalnya disini ya Beni sedang menolong Udin Membantu ya menolong atau membantu Udin Karena apa disini Udin butuh bantuannya karena apa Oh karena sepeda rantai sepedanya putus misalnya Kan dari gambar ini sudah kelihatan adik-adik Kalau gambar ini Siti dan Beni sedang memberi makan ikan di kolam ikan misalnya Kalian bisa membuat cerita dari gambar ini Dari gambarnya saja sudah mewakilkan ceritanya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya